Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anak Tertiani, 5NPM 2313 05156. Di sini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, eh, materi, akan melanjutkan materi tentang hubungan aritematika dan logika bolehan. Aritematika dan logika bolehan adalah dua konsep yang saling terkait dalam dunia matematika dan ilmu komputer. Keduanya memainkan peran penting dalam pemrosesan informasi dan pengambilan keputusan. Definisi aritematika dan logika bolehan. Aritematika adalah cabang matematika yang mempelajari operasi dasar seperti penyumbelahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sementara itu, logika bolehan adalah sistem matematika yang menggunakan nilai-nilai binar 0 dan 1 untuk mewakili operasi logika seperti n, or, dan not. Operasi dasar dalam aritematika dan logika bolehan. Dalam aritematika, operasi dasar meliputi penyumbelahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sedangkan dalam logika bolehan, operasi dasar meliputi n, or, dan not. Kedua jadis operasi ini sangat penting dalam pemogelaman dan pengambilan keputusan. Persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah aritematika dan logika bolehan sama-sama menggunakan operasi matematika dalam perhitungan dan pengembalian keputusan. Perbedaannya daripada aritematika bekerja dengan angka, sedangkan logika bolehan bekerja dengan nilai binar 0 dan 1. Aplikasi logika bolehan dalam pemrograman. Satu, pengambilan keputusan. Logika bolehan digunakan untuk membuat keputusan berbasis kondisi seperti jika maka dalam pemrograman. Yang kedua, ada validasi input. Logika bolehan membantu memeriksa validasi input data sebelum diproses melebih lanjut. Yang ketiga, ada optimalisasi kode. Logika bolehan dapat digunakan untuk mengoptimalkan kode program seperti menghindari perhitungan yang tidak perlu. Kesimpulan. Satu, hubungan arat. Aritematika dan logika bolehan saling terkait dan saling melengkapi dalam pemerosesan informasi dan pengambilan keputusan. Yang kedua, aplikasi luas. Pemahaman tentang aritematika dan logika bolehan sangat penting, terutama dalam bidang ilmu komputer dan pemrograman. Yang ketiga adalah, terus berkembang. Kedua, konsep ini terus berkembang. Akan menjadi sangat penting dalam era teknologi dan yang semakin canggih. Sekian materi pada kali ini. Saya adhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.